Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu bis, salam jodoh CVA Sodor, toko Sena Panangin terbesar kedua di Indonesia, ingat Sena Panangin, ingat CVA Sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor, oke teman-teman di video kali ini, kita akan mengetes akurasi dari unit Sena Panangin bocah Predator Sniper teman-teman, mantep banget lah ini Sniper yang pakai laras Yumeja, bukan yang pakai laras Polymax, yang harganya murah meriah sekali ya teman-teman cukup 3 jutaan, 3 jutaan bukan berarti 3 juta pas, ada lebihnya pastinya ya teman-teman seperti itu, nah sebelum kita lanjut, bahas tentang tes akurasinya ya teman-teman, untuk info pemasanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya, untuk pembayaran bisa jauh dibayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman, kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera Jawa, Beli, Jambi, Sulawesi ya teman-teman secara jauhnya cukup gampang, cukup foto KTP aja juga bisa, kalau gak berani foto KTP, dikena KTP minimal 300 ribu sampai 500 ribu seperti itu ya teman-teman oke, nah kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku, nah itu memang diwajibkan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu, tapi kalau kalian mau pembayaran langsung lunas juga boleh ya teman-teman, ada nomor rekening di bawah sini ya seperti itu, yang penting sama-sama amanah sampai sana barangnya juga dibayar ya teman-teman, kita juga sama-sama amanahnya ya, seperti itu barang sebelum kirim, juga udah kita tes akurasinya juga dan juga teman-teman untuk packingan juga kita udah pakai packingan kayu seperti itu ya teman-teman, mantep terima kasih, nah langsung saja kita simak bersama-sama untuk tes akurasi dari Unisina Penangin Boca Predator Sniper ini jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, terima kasih langsung saja kita simak bersama-sama di video berikut ini oke teman-teman, langsung saja ya ini kita tes Unisina Penangin Boca Predator Sniper ya nah ini sesuai yang diinginkan oleh teman-teman tes Predator Sniper lagi mas ya di jarak long range nah ini langsung kita ACC paketnya, mimisnya ini seluk, yang berat berapa mas? 15 screen 15 screen cap jempol mantep sekali ya teman-teman nah ini di jarak kurang lebih mana range findernya tadi sebentar teman-teman pakaian handphone lah sebentar, kita carikan bentikannya dulu 112, 113 ya coba kita pakai sudah mengukur juga makanya saya tahu oke nah teman-teman saya dilihat sendiri nah kurang pas sedikit nah itu loh oke 112 meter oke teman-teman kurang lebihnya 112 meter ya pakai revider kadang tepat kadang juga tidak tepat soalnya ini buatan manusia ya nah kalau buatan Tuhan beda lagi teman-teman ya seperti itu nah ini pakai mimis cap jempol ya nah di berat 15 green jadi mantep banget beratnya oke kalau kena area fatal itu wah mantep perkenaannya langsung saja kita siwa bersama-sama ya ini tadi udah ada izinya iya betul soalnya tadi ada hewan tapi tidak kena tadi teman-teman ini ada di angka 12 itu ya mas yang 12 teman-teman ya yang tengahnya 12 ini nah pas kapuk oke diangka 12 ya teman-teman nggak bisa di repical saya coba cari sini oke udah ketemu akhirnya dikit di handphone kalau di saya sih kanannya oke tidur ini ya oke fokuskan juga mas kalau nggak kelihatan ya sorry kalau agak kurang kelihatan ya teman-teman ini ya kelihatan yang ini ya itu oke mantep kena teman-teman kelihatan nggak kelihatan kalau goyangnya kelihatan karena buah kapunya ini sudah ada apa namanya daunnya jadi lebih lebih oke kena teman-teman mantep banget kalau masih nggak ada pak daunnya itu biasanya enak kenalah ya pokoknya di bawah di fokuskan di sini ya oke ada angin lah tadi ada angin tapi masih tetap kena teman-teman kurang jernih gimana gitu ya teman-teman ada atas tetap 100 100 120 120 120 di 120 100 ya bacari ya ada buruan teman-teman nah itu ini dikering jaraknya ini tadi berapa ini tidak keduakan goyang-goyang terus alias di 12 12 kurang berapa sih jauh lagi itu enggak tambah dekat oke lanjut ke kapal aja enggak kena-kena nanti soalnya goyang-goyang teman-teman oke oke jatuh mantap sekali teman-teman jatuh goyangnya masih oke oke mantap sekali nanti kalau sempat masih ada tak buatkan yang burung itu mantap sampai saya nggak ngitung ini udah berapa kali angin wah angin ya Pak oke kena-kena sini ini ya ini tadi tambahin lagi nah ini yang dua ini angin los oke masih kena nah tambahin satu kali lagi mas masih mantep mohon maaf kalau kurang semangat soalnya badannya kurang fit teman-teman oke enggak kena tambahin lagi nah kawan kalau enggak pakai regul oke mantep sekali 12 itu ya mas ya di angka 12 ya teman-teman di bawah reticle yang itu oke mantep banget kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman ini dia unit senapan ini bocah predator snapper tanpa ada tambahan regul ataupun power plenum atau dioprak lagi tidak ada ini unit masih standar dari tim produksi hasilnya ini pelurunya cocoknya pakai air kules tapi dicoba saja kalau ada memis looknya ya teman-teman seperti itu kalau gak 13 ya 15 atau 10 green atau 12 green diantara itu biasanya ada yang ketemu ya teman-teman seperti itu terima kasih dan jangan lupa juga nanti kita simak tentang harga dan juga spek-spek dari unit senapan angin bocah predator snapper ini oke terima kasih seperti itu langsung saja kita simak videonya berikut ini oke mantep sekali tadi tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator snapper ini ya teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya ya ya tadi agak kurang semangat soalnya ya memang ini lagi kurang fit teman-teman ya teman-teman ya jadi mohon maaf kalau suaranya agak kurang keras ya seperti itu oke teman-teman nah tadi tes akurasinya di jarak kurang lebih 112 meter menggunakan peluru slug yang beratnya 15 green mantep banget dinyatakan lulus tes akurasinya untuk unit senapan angin bocah predator snapper ini oke teman-teman untuk harganya bocah predator snapper ini cukup kita banderol di harga 3.650.000 rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes mengenjin per dam sama STKS dan juga udah free peluru 1 kali yang cocok ya teman-teman kalau cocoknya pakai Hercules ya kita bonusin Hercules ya teman-teman untuk harga 3.650.000 rupiah belum sama ongkirnya ya seperti itu teman-teman nah bonusnya seperti yang tertera tadi oke mantep banget nah untuk sedikit speknya dari segi laras ini menggunakan laras Umeja ya pajar laras kurang lebih 60 cm untuk bahan larasnya menggunakan dari band baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenas aja kalau ada buruan bikin buruan besar kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumbuh juga kalau sekelas babi ya teman-teman pokoknya di CVS Odor tidak ada jual kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada disini semuanya kaliber 4,5 mm semuanya ya seperti itu teman-teman nah untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD20 bahannya dari Dural juga ya mantep sekali teman-teman terus depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam nanti kita bonusin juga perdamnya dari sini dapat bonus magazin juga kita setelkan magazinnya dari sini juga oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk merawat larasnya membersihkannya kalian bisa membersihkan menggunakan minyak goreng atau woli dari depan kalau udah sampai belak akan terus ditembakkan nah itu kalau udah serbian bekas peluru di dalam biar bisa keluar akurasinya biar bisa membaik lagi caranya seperti itu ya teman-teman kalau kalian bisa olesin minyak ya minyak goreng atau woli atau apapun yang penting tidak buat karat ya nah itu diolesin sama tisu terus tisunya dimasukkan dari depan kalau dari belakang terus ditarik lagi nah itu biasanya cara efektif ya teman-teman nah biar keangkat kotorannya seperti itu ya teman-teman soalnya memang nyawa diri senapan itu terletak di larasnya ya seperti itu teman-teman nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas yang menangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya 100 kali ya buat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman nah kalau jarak keatasnya lagi ya ditambahin powernya lagi nah ini tadi setelannya sedang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu irit juga ya teman-teman nah ya tergantung selera anda nanti setelan powernya bagaimana dan juga kebutuhannya di jarak berapa itu juga sangat penting sekali seperti itu ya teman-teman untuk tes akurasi atau nyetel powernya nah itu harus sambil dites ya teman-teman harus dirasakan powernya apakah terlalu keras atau terlalu irit nah itu sambil dirasakan sendiri ya teman-teman nah untuk tabungnya ini menggunakan dari bandural pakai Ode 60mm ya teman-teman untuk merawat tabungnya diisi di amannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuat dan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman nah untuk melihat tekanan anginnya ini ada di bawah sini nah manometernya ada di sebelah bawah untuk mini couplernya ada di sebelah kiri diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ya teman-teman intinya kalau unit senapan angin mungkin nah itu kalau anginnya sampai kehabisan itu agak susah teman-teman ada di stainless mantep sekali nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit oke ya teman-teman nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga di triggernya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantep sekali nah untuk cancel kokang ada di sebelah kanan dan juga ada di sebelah kiri untuk rail teleskopnya di atas sini menggunakan rail teleskop rail 11 yang bawah juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga ya teman-teman nah tapi biasanya ini agak susah dipasang magajin harus nyewak dikecohnya ya ada kesalahan pengukuran magajin tapi ya bonusnya dikasih yang bonus magajin CNC tinggal nyewak dikit saja ya teman-teman seperti itu nah untuk popornya belum pakai popor lipat masih popor maju mundur setelah power juga udah di luar sini kalau diputar sebelah kanan dia nampak kenceng untuk powernya kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya nah untuk handgripnya pun udah menggunakan handgrip wari-wari juga terus di bawah sini buat pemasangan bipod pun juga bisa teman-teman nah bipodnya bisa dipasangin di bawah sini ya nah ini ada railnya ini segitiganya juga bisa di maju mundurkan teman-teman nah ada kunci L nya di sebelah sini kalau bipodnya terlalu di depan terlalu di depan sini kurang enak bisa ini dimajukan dan juga bipodnya ditaruh di agak belakangan pun juga bisa ya teman-teman seperti itu dia nah ini dia unit senapan angin bocah predator sniper untuk variasi bolong-bolongnya tinggal hanya ini saja ya teman-teman seperti itu nah itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator sniper ini mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan atau salah dengan perilaku kami ya teman-teman kami mohon maaf sebesar-besarnya hanya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu upi salam cedera cvs sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia dengan senapan angin ingat cvs sodor selamat menikmati